Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan bisnis sekalian Yang dirahmati Allah Sekarang kita Di hadapan kenyataan Dengan Naiknya harga BBM Yaitu Terasa Terasa banget Mengimbas masyarakat Sehingga menimbulkan Banyak polemik Mulai dari ada mahasiswa yang Melakukan demonstrasi Kemudian mulai dari ada yang Pakar-pakar politik, pakar ekonomi Saling memperdebatkan persoalan ini Dan seterusnya Dan seterusnya Cuma saya Saya hanya ingin Apa namanya Menggaris bawahi ketika Anda Merasakan Imbasnya kenaikan BBM Itu pertanda Bahwa Pendapatan Anda Masih kurang That's it Jadi garis bawahi itu Ketika Anda merasakan Imbasnya kenaikan BBM BBM ini Itu pertanda Pendapatan Anda Masih kurang Bagi orang-orang yang Pendapatannya cukup Bahkan berlebih Kenaikan BBM Tidak Tidak Mereka rasakan Biasa-biasa saja Berarti mindsetnya Yang harus diubah adalah Bagaimana sekarang kita Meningkatkan Pendapatan kita Jadi Ketika Anda Ngomongin politik Atau apapun Itu pilihan Anda Tapi Yang harus Anda fahami Adalah Ada dua sisi Sisi pertama adalah Sisi yang Tidak bisa Anda Kendalikan Atau tidak bisa Anda Kontrol Ada sisi Yang bisa Anda Kontrol Sisi yang Tidak bisa Anda Kontrol adalah Yaitu Kenakan BBM Kebijakan Mamanita Atau apapun Yang Kita sulit Untuk melakukan Perubahannya Dengan tangan kita Sendiri Tetapi Ada sisi lain Yaitu Sisi yang bisa kita Kontrol Hal-hal apa saja Yang bisa kita Kontrol Yang mata kita Yang mulut kita Tangan kita Keluarga kita Itu kan bisa kita Kontrol Gimana Nah sekarang Fokus saja Fokuskan saja Kepada Apa yang Bisa kita Kontrol Untuk meningkatkan Pendepatan kita Berarti disitu Harus ada Perubahan Mindset Yang tadinya Fix mindset Menjadi Growth mindset Fix mindset Adalah Mindset Yang Sulit Menerima Perubahan Dan Menyesuaikan Perubahan Sedangkan Growth mindset Adalah Mindset Yang berkembang Yang senantiasa Berkembang Yang menyesuaikan Dengan perubahan Perubahan Yang terjadi Atau perubahan Perubahan Yang kita hadapi Yang penting itu Ubah dulu Metamorphose Metamorphose Dulu dari kita Untuk menjadi Orang yang Growth mindset Jangan Orang yang Tetap Dengan Fake Mindset Yang biasanya Suka Ngedomelin Sana Sini Menyalahkan Pihak lain Terhadap Apa Terhadap Kegagalan Yang dia Hadapin Jadi Semua ini Berawal dari Mindset Semua ini Berawal dari Mindset Anda jadi Karyawan Karena Di dalam Mindset Anda Jadi Karyawan Mudah Dapat Penghasilannya Anda Jadi Pengusaha Itu juga Dari Mindset Anda Karena Anda Melihat Ada penghasilan Yang eksponensial Dan seterusnya Dan seterusnya Berawal dari Mindset Anda Bahkan Pertemanan Anda Pun Itu Dilandasi Oleh Mindset Anda Sendiri Ketika Anda Mempunyai Mindset Pengusaha Yang 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 Ingin Apa Yang ingin Berkembang Lebih Baik Segala Macem Otomatis Anda Juga Akan Mencari Teman Teman Yang Mendukung Usaha Anda Tapi Ketika Anda Hanya Apa Jadi Karyawan Yang Setiap Bulan Gajian Ya Mindset Anda Pun Pertemanannya Pun Ya Seperti Itu Gitu Jadi Action Kita Mau Tidak Mau Memang Dilandasi Oleh Mindset Yang Kita Setting Saat Ini Yang Jadi Persoalan Mindset Yang Sudah Ada Pada Dari Kita Ini Bisa Menjawab Kebutuhan Kita Atau Tidak Sedangkan Kita Itu Sesungguhnya Diberi Keleluasaan Mengatur Mindset Kita Bukan Hanya Segedar Untuk Menjawab Kebutuhan Tapi Mewujudkan Cita-cita Kita Sekarang Berapa Banyak Orang Yang Ketika Mindset Fixed Mindset Kemudian Dia Hanya Mengandalkan Satu Pendapatan Yaitu Pendapatannya Dari Gajian Saja Tiap Bulan Orang Itu Mengubur Cita-citanya Udah Lah Gak Mungkin Saya Mengwujudkan Cita-cita Itu Gak Mungkin Karena Gajian Saya Gak 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 Bisa Ngejar Itu Itu Berawal Dari Mindset Yang Sudah Tertanam Jadi Kalau Misalkan Anda Pengen Merubah Merubah Nasib Ya Ubah Mindset Nya Dulu Cara Berfikirnya Dilubah Dulu Buat Keyakinan Keyakinan Dulu Bahwa Saya Tahun Sekian Harus Punya Pendapatan Sekian Itu Dan Itu Tertulis Anda Buat Goal Pencapaian Pencapaian Dulu Yang Goal Itu Harus Tertulis Harus Spesifik Harus Menarik Harus Positif Nah Seringnya Orang Itu Baru Merubah Mindset Ketika Sudah Apa Dalam Keadaan Kepepet Nyeri kerja Nggak Dapat Nyeri kerja Nggak Dapat Akhirnya Mau Nggak Mau Jadi Pengusaha Jadi Pengusaha Pun Kalau Nggak Dapat Pertemanan Yang Baik Bisa Bisa Malah Jadi Nggak Karuan Nah Kita Harus Kita Harus Kita Harus Setting Dulu Maksud Kita Dengan Cara Yang Benar Yaitu Tentukan Dulu Goalnya Mau Seperti Apa Gitu Anda Punya Goal Seperti Apa Dan Itu Tertulis Tertulis Spesifik Menarik Dan Positif Itu Mungkin Kalau Yang Dikari Nggak Pernah Nulis Goal Perencanaan Tapi Kalau Mau Jadi Pengusaha Mau Nggak Mau Harus Punya Target Supaya Emosional Kemudian Emosional Itu Dilihat Dari Orang Orang Yang Dia Cintai Istri Anak Orang Tua Yang Harus Di Umrohkan Orang Tua Yang Harus Diajak Liburan Segala Macem Orang Tua Memang Itu Terkesan Duniawi Tetapi Itu Sesungguhnya Bisa Kita Tuh Bisa Cuma Mindset Kita Setting Untuk Berpikir Begitu Karena Bagaimanapun Mindset Adalah Apa Yang Kita Pikirkan Apa Yang Kita Persangkakan Sedangkan Sedangkan Allah Berpikirkan Dalam Hadis Aku Sesungguhnya Mengikuti Prasangka Hambaku Jadi Kalau Kita Berprasangka Kepada Allah Bahwa Kita Bisa Menjadi Orang Hebat Ya Allah Berikan Itu Tapi Kalau Kita Prasangka Kita Kita Jadikan Orang Yang Biasa Biasa Saja Ya Dapatnya Anda Biasa Biasa Saja Jadi Mulai Saat Ini Udah Masalah Kenyataan Kita Yang Pahit Yang Kita Hadapi Daripada Kita Ngedomelin Hal-hal Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Mending Kita Fokuskan Kepada Apa Yang Bisa Kita Kontrol Sehingga Kita Bisa Memahami Kelemahan Diri Kita Dan Kita Bisa Memah Kekuatan Diri Kita Dan Yang Lemah-lemah Itu Kita Singkirkan Yang Kuat-kuat Yang Kita Semakin Perkuatkan Supaya Kita Bisa Menjadikan Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Karena Pada Kenyataannya Setiap Diri Kita Itu Yang Dicari Orang Adalah Kamu Punya Keahlian Apa Dan Kamu Bisa Kamu Bisa Dipercaya Atau Tidak Jadi Kredibilitas Dan Kepercayaan Nah Alangkala Bebek Masek Kita Kita Ubah Bukan Sekedar Hanya Untuk Bertahan Hidup Tapi Bertahan Hidup Dan Bisa Memunculkan Cita-cita Ya Mau gak Mau Mindsetnya Harus Growth Mindset Harus Growth Mindset Gak Bisa Lagi Kita Bertahan Dengan Fixed Mindset Demikian Sharing Dari Saya Untuk Hari Ini Mudah Bermanfaat Bila Hitafiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup